Pemirsa satu tahun pemerintahan Joko IJK belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang lebih baik khususnya dari segi perekonomian. Yang merosotnya nilai tukar rupiah, pertamanya pengangguran dan target pertumbuhan yang meleset menambah daftar panjang permasalahan ekonomi Indonesia. Kondisi perekonomian pada 2015 tidak seperti diharapkan berbagai pihak. Banyak realisasi yang jauh dari perkiraan dan harapan, seperti meningkatin pengangguran PHK, industri rumahan yang tutup, dan pendapatan perusahaan yang menurun. Nilai tukar rupiah juga menambah daftar panjang masalah ekonomi nasional. Kemerosotan nilai tukar yang menyentuh level 14.000 rupiah lebih menyebabkan dunia industri terpukul akibat naiknya beban usaha secara signifikan. Penjualan yang cenderung turun karena merosotnya daya beli juga turut memperburuk potret ekonomi bangsa ini. Kondisi ini menjadi salah satu catatan akhir tahun 2015 Partai Perindo. Itulah sebabnya Partai Perindo mendesak pemerintah untuk memperhatikan perkembangan industri guna memperkuat struktur perekonomian nasional di kancah global. Menurut Hari, selama tahun 2015 arah kebijakan pemerintah. Pemerintah dinilai belum mampu memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Selain itu banyak proyek pemerintah yang belum terrealisasi dengan baik, ditambah kondisi bangsa yang tidak bisa berkompetisi dengan negara lain. Untuk itulah Partai Perindo menilai pemerintah didorong agar memiliki program UMKM yang kuat, karena UMKM dinilai dapat menjadi solusi yang jitu dalam menyikapi situasi ekonomi yang tidak bersahabat. Masalah perlakuan khusus ini bagi masyarakat marginal, supaya kesejahteraan bisa mengecil terhadap UMKM, terhadap petani, manisnya, sehingga mereka perlu bukan pada 6 orang saja, mereka perlu pelatihan, karena larakannya tidak silakan mereka pulang. Kemudian mereka perlu proteksi juga, pelindungan, jalan mereka diambil pasal bebas. Saat ini jumlah UMKM Indonesia mencapai 90% lebih dari pelaku usaha di tanah air Sehingga roda perekonomian akan berputar bila banyak pelaku usaha yang menggerakannya Kuna mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3% yang dipatok dalam APBN 2016 Sebaliknya, bila golongan menengah bawah itu tidak terbantu Maka Indonesia akan sulit berkembang, apalagi untuk menjadi negara maju Tim Liputan MNC Media memberitakan Tim Liputan MNC Media